Kepulauan Riau TNI, sah bandar dan dinas kesehatan, tampak siaga dalam melayani kebutuhan penumpang mudik. Ibda Poltio Nardianto, Kepala Pos Pelayanan Lebaran Polresta Barelang di Pelabuhan Domestik Sekupang, mengatakan semua petugas yang berada di pelabuhan telah siaga sesuai fungsinya masing-masing sejak tanggal 6 Juni 2018 lalu. Hingga hari ini belum ada kendala ataupun gangguan keamanan yang berarti. Petugas yang berada di Pos Pelayanan Lebaran 2018 Polresta Barelang telah disiagakan selama 24 jam sebanyak 5 personil dari kepolisian, dibantu oleh 1 personil TNI Angkatan Darat dan dibantu oleh 2 orang dari Sankom. Pemantauan keamanan dilakukan terutama di terminal keberangkatan, kedatangan dan tempat-tempat parkir kawasan pelabuhan. Jadi untuk keamanan di Pelabuhan Domestik Sekupang, mulai dari tanggal 6, sampai sekarang itu Alhamdulillah tidak ada kejadian yang menonjol. Karena untuk arus mudik, ramai. Sekarang sudah mulai ramai, mulai pagi, mulai jam 3 sudah ramai, tapi kita tidak melakukan pelayanan maupun menghimbauan kepada pengunjung atau para pengumpang untuk berhati-hati dalam barang bawaannya. Demi kenyamanan bersama, petugas menghimbau kepada para pemudik untuk saling menjaga ketertiban, terutama saat antrian diloket pembelian tiket, dan antrian saat masuk ke area keberangkatan, maupun saat masuk ke dalam kapal. Selain itu, diharapkan kepada pengudik untuk masing-masing menjaga barang-barang bawaannya, memastikan kendaraan yang terparkir aman dan sudah teratur pada tempatnya. Demi Putan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.